Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 wilayah semata utara sport center pancing, sport center sena, ada gak disini? ada, jadi gini, kita sudah berkoordinasi dengan yang namanya disini panitia PB Pohon ada juga disitu berbagai macam pihak ada transportasi ada di dunia perhubungan ada di sekominfo kita sediakan sekitar 12 bis jadi nanti mereka akan kita atur jadwalnya kapan berangkat dari media center ini ke pancing karena disitu adalah sekitar 10 10 cabor tempatnya juga kita kunjungi kemudian ada juga nanti yang akan kita buat jadwal kesena jadi disitu kan ada atletik poli indoor ada juga disitu trampolin dan macam-macam balap, jadi itu juga akan kita buat kita buat jadwalnya kemudian gini tadi Bang Raja tadi kan sudah 500an wartawan ya yang mendaftar kemudian PB Pohon juga sudah menjaring penulis sudah menjaring fotografer sudah videografer untuk media sendiri karena jadi keluhan juga sekarang media kok belum di ajak kerjasama untuk menerima rilis mereka jadi gini sebenarnya itu lebih kepada PB Pohonnya saya yakin nanti terutama umas maupun media itu nanti akan membuat suatu kerjasama dengan teman-teman media terutama yang di Medan jadi mereka tentu nanti akan berharap supaya ada kerjasama yang baik lah karena Pohon ini kan tidak hanya sekedar buat atlet tetapi bayangkan ya jadi Bung Joni ini akan ada sekitar 15 ribu orang datang ke Medan sumah sekitar 15 ribu ya itu baru dari atlet official manager minister pelatih dan lain belum lagi supporter nah jadi diperkirakan 20 ribu orang datang masuk di sini nah itu saya kira Bung Joni dan pemirsa waspada TV akan memberikan dampak yang sangat positif secara ekonomi kemudian mereka tidak hanya berkumpul di Medan tetapi dia juga akan pergi ke Baya Pak ke Danau Toba ke Baliga ke Samosir ya kemudian dia akan ke Lubuk Pakam ke Binjai ke Langkat dan ada juga di Karo nah ini jadi maksud saya di bahwa Pohon ini bagus juga kalau selama ini kan Pohon lebih kepada ibu kotanya misalnya provinsi tapi sekarang ini melibatkan 10 kota dan kabupaten ini luar biasa ya karena kita punya tol itu tuh Bang Raja sekarang tol dan dukungan pemerintah ya terhadap ini saya kira luar biasa lah ya misalnya nih media center ini seluruhnya ditanggung oleh Kominpo pusat yang disantika yang disantika ini kemudian yang di pendipenu Bang Raja pendipenu itu dari Disko Minpo atau PB PON itu apa aja yang disiapkan ya jadi kalau disini kusuknya pun ada ada disini kalau bahasa Indonesia bukan kusus pijat tapi pijat nih ada juga kursinya juga ada juga kursinya ada juga katanya kore itu kore ya boleh lah kore ya gratis ya gratis nah gitu jadi saya sudah meliput beberapa ya kejuaraan dunia misalnya kan saya pernah meliput SEA Games dulu ya nanti kita cerita pengalaman Bang Raja pengalaman ya jadi intinya memang itu yang coba kita tuangkan kepada pengalaman Bang Raja itu ya ya kepada apa bagaimana meliput supaya ini luar biasa lah kering-kering menurut ini sebagai wartawan senior lah Bang Raja kan Bang Raja wartawan senior olahraga dan sudah keliling venue-venue di Sumatera Utara ya bagaimana menurut penerian Bang Raja gini jadi memang ya jadi jangan kita sama ratakan bahwa venue tidak siap menurut saya siap ya karena gini jadi bahkan ada disini venue seperti bowling bukan hanya sekelas pon sekelas kejuaraan dunia juga bisa dilakukan disitu ya memang saya dengar nah ratanya canggih tuh jadi canggih dia juga saya udah bicara dengan TD-nya sudah juga melihat kesana bahwa venue itu memang dibuat semacam untuk pertandingan internasional nah jadi berapa kali Bang Raja kesana? saya tiga kali kesana oh tiga kali kesana mulai dari kamar mandinya ruang apa pemainnya wasitnya terus kemudian ada untuk juga hakimnya kemudian ada juga buat labnya ada apa untuk kan harus ada juga anti-dopingnya lengkap semua nah memang teman-teman semua pemirsa ya dimanapun ada berada Bung Joni memang ada sedikit keterlambatan di stadion untuk penutupan tetapi yakinlah saya ini dulu pernah di Asian Games ya Asian Games 2018 saya pertama deputi 1 setelah deputi baru saya direktur government relation oh Asian Games 2018 di Jakarta jadi saya yakin dengan PUPERA waktu itu Wisma Atlet itu kan gini kalau multi event itu jadi atlet itu harus di Wisma Atlet supaya mereka terjadi sosialisasi berteman bertemu bukan hanya sekedar bertanding tapi bersosialisasi itu waktu itu Wisma Atlet itu dalam keadaan yang cukup kritis waktunya tapi dikerjakan oleh PUPERA maka selesai depan pada waktunya nah saya juga yakin bahwa stadion untuk penutupan stadion utama stadion utama yang ada di Sena itu nanti akan selesai pada waktunya saya yakin betul itu saya juga udah dua kali tiga kali kesana melihat percepatan itu sungguh dilakukan dengan baik ya masalahnya memang tinggal disitu aja tuh Bang Raja ya tetapi yakin lah jadi saya dan tanggal 10 ini Presiden Jokowi kabarnya menikah jadi setelah rencananya yang kita terima yang kita terima jadwal dari tentu ada KSP ya maupun dari Disko Minfo dan lain sebagainya bahwa setelah Pak Presiden membuka nanti di Aceh di Stadion Harapan Bangsa kemudian ada juga rencananya Pak Presiden terpilih ya Pak Prabowo maka Presiden Jokowi setelah itu akan datang ke Medan nah ini kan berarti mudah-mudahan jadwalnya tepat mungkin dia juga akan melihat venue-venue nanti juga itu kira-kira kemudian Bang Raja khususnya fasilitas Meda Sentar Induk disini lah apakah sama nanti perlakuannya wartawan lokal di sini dengan wartawan nasional yang dari provinsi-provinsi lain Bang Raja nah gini jadi gini Bung Joni dalam adakan kita di kode etik di undang-undang jelaskan bahwa orang untuk meliput itu meliput itu sama haknya itu sama dengan diatur ketika kita bicara tentang hak aja sih manusia jadi nanti di sini kita tidak boleh beda-bedakan ini wartawan Medan ini wartawan Aceh ini wartawan Jakarta tidak boleh datang dia memiliki edikart tentu dia harus memiliki edikart tanpa edikart dia tidak bisa masuk baik nanti pembukaan baik kepada media center ini tanpa edikart ini dia tidak bisa masuk nah edikartnya apakah edikart khusus media atau boleh yang lain nah jadi tentu kita akan taat karena ini adalah rumahnya media rumahnya jurnalis rumahnya foto rumahnya untuk videografer tentu dia harus edikart yang namanya jurnalis ataupun videografer atau fotografer yang boleh menikmati yang boleh menikmati pasif latihan ini termasuk di media center PENO ya di media center PENO juga luar biasa ya jadi saya lihat misalnya sama porman itu saya ada dari Disko Minfo saya lihat di kolam selayang itu sejuk udaranya apa AC-nya dingin ya fasilitasnya ada untuk press conference juga ada terus ada TV memonitor dan lain sebagainya nah saya juga kesenam saya udah ada nah kemudian memang ada pertanyaan Pak Raja kok belum dipasang di Bali G tetapi di Bali G itu sesuai dengan jadwal kapan pertandingannya dan lain sebagainya gitu karena belum bertanding belum apa belum jadi nanti kita misalnya 2 hari 10 sebelum pertandingan itu baru betul-betul bisa kita laksanakan jadi cerita pengalaman pribadi Bang Raja nih sebagai wartawan olahraga yang sukses lah berkontrol di Jakarta ini Bang Raja merantau ke Jakarta kapan memulai jadi wartawannya kapan ya supaya kita sampai nanti pada kesimpulan Bang Raja bakal sukses gak dari begini media jadi gini saya dulu itu merantau ya bukan dari Medan tapi dari kota kecil di Sipirok Pirok saya bila perlu saya mungkin bisa disebut dengan BTL nih batak tembak langsung nih tamat SMA tuh tamat begitu tamat SMA nya Sipirok iya Sipirok jadi Medan itu sering saya lewatin aja tapi jarang saya stay mampir mampir disini tapi lewat lah gitu jadi tahun 79 saya merantau ke Jakarta itu kemudian saya memilih memutuskan untuk sekolah jurnalistik di waktu itu sekolah tinggi publicistik sekarang berubah menjadi institut bukan institut ilmu sosial politik nah saya disitu kuliah kemudian 6 tahun setelah itu saya setelah lulus bekerja langsung di harian terbit poskota grup ya yang miliknya Pak Harmo Kujaman itu kemudian saya berkarir membuat tabloid go di olahraga oh go itu kita dirikan itu kemudian baru saya saingan bola saingan bola nah kemudian saya waktu itu kita grup saya di Bakri Group ya Bakri Media Group berita ya jadi bukan di Bakri Media itu membawahi ada TV ada korannya juga nah saya disitu kemudian terakhir saya sebagai pemimpin produksi Berita Buana Berita Buana ya Jakarta terus pengalaman abang liputan multi-event dan single-event ya jadi gini jadi yang multi-event itu saya pernah 89 di SIGIM Kuala Lumpur ya kemudian tahun 92 saya ditugaskan meliput piala Eropa di Sweden 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 terus tahun 94 saya meliput piala dunia di Amerika itu hampir sebulan lebih itu nah habis itu saya juga waktu itu meliput yang namanya Asian Game di Guangzhou Guangzhou kemudian juga meliput pertandingan di Las Vegas sebagai tinju Oscar Dahway dan Pernod Whitaker waktu itu saya disuruh meliput dari kantor ke sana nah kemudian tahun 2012 saya atas Cepers Olimpia di London atas Cepers dari Indonesia karena karena 2002 2012 karena waktu itu memang gini Bung Pemerintah Waspada jadi yang diberikan kepada kita kartu meliput asli yang bisa meliput langsung itu hanya sekitar 18 kartu 18 orang sesuai dengan jumlah atlet jumlah atletnya persentasinya persentasinya jadi 18 media waktu itu termasuk media-biasa yang itu pun harus saya daftarkan dulu sebelumnya semuanya jadi waktu itu saya atasnya jadi saya harus mengambil kartu ini di media presenter gak boleh orang lain dan melihatkan paspor nah jadi itu aturan main jadi sehingga memang ID card itu di kejuaraan seperti itu di Olimpia itu adalah pengganti daripada paspor lebih kuat ID card daripada paspor dengan menggunakan ID card kita misalnya naik bus gratis kemudian naik kita kereta api gratis dan lain sebagainya kecuali pesawat nah itu jadi itu kelebihan daripada ID card kemudian pengalaman-pengalaman itu menurut saya itulah yang kayak diskusi dengan teman-teman disini kita terapkan sekarang di PON 2021 ini terakhir bukan sebagai peliput lagi tapi sebagai panitia penyelenggara Asian Games 2018 kemudian punya pengalaman panjang liputan single event multi event bagaimana menurut Bang Raja kondisi sumut ini untuk diksesnya nanti jadi gini ya jadi memang ya jujur bahwa ketika kita untuk menghadapi PON baik di Medan maupun di Aceh sumut dan Aceh ini ada rangkaian yang tidak bisa kita lepaskan itu ada pilek legislatif kemudian pilihan presiden pilkada tapi menurut saya itu bukan hambatan lah tapi itu justru menurut saya adalah suatu bagian yang memang yang sudah ditentukan karena memang kebetulan aja bersamaan waktunya tapi secara keseluruhan saya lihat persiapannya itu lumayan lah ya jadi kalau ada bayangkan aja kalau ada kekurangan dan lain sebagainya itu wajar juga ya nah saya saya ceritakan begini saya pernah dulu tahun 2018 itu ke Olimpiade Youth Olimpiade di Argentina di kota Buenos Aires malah pembukaannya itu cuma di lapangan ini aja di lapangan atlet pilas aja gitu loh tapi penutupan dia setelah selesai baru masuk ke kota jadi pengalaman itu youth itu justru yang mereka harapkan itu bagaimana atlet itu di dalam atlet pilas itu saling berkomunikasi ini yang dari Amerika Latin ini dari Afrika ini dari Asia ini Australia nah Amerika jadi bersosialisasi di sana kemarin Paris di sungai malah ya malah di sungai di sungai jadi memang sekarang malah semelah model ya ya jadi tergantung diberikan right atau hak kepada tuan rumah seperti apa pembukaan seperti Aceh gimana seperti apa di sini juga di medan itu diberikan kepada PB PON-nya untuk menyelenggarakan pembukaan terus harapan dan saran Bang Raja lah buat masyarakat Sumatera Utara bukan putera daerah putera daerah yang menyalurkan pengalaman yang ke sini lah harapannya terhadap masyarakat harapannya terhadap media juga terhadap PB PON-nya supaya sukses baik gini jadi buat masyarakat khusus ya Sumatera Utara ini menurut saya dia harus bangga karena tanpa menurut saya PON ini medan tidak akan memiliki stadion utama yang cukup besar bowling yang cukup megah terkendala ada stadion media atletik itu gak beda jauh tipis dengan stadion media yang ada di Jakarta nah jadi maksud saya ini kolam renang sekarang sudah bagus sudah bagus kolam renang ya kemudian ada juga lapangan poli itu buat saya lapangan poli itu saya udah tiga kali kesana jadi lapangan bola poli itu udah sekelas internasional indoor indoor ya indoor yang saya maksud jadi jadi artinya nih buat masyarakat Sumut harus bangga dengan kegiatan ini bahwa ada suatu alokasi dana baik itu dari pemerintah pusat dari APBD untuk daerah ini untuk membangun sarana ini nah tentu harapan saya adalah karena saya udah melihat nah saya juga minta nih kepada masyarakat terutama pembina olahraga di Sumut ini terutama di Medan ayo dong ini semua udah ada sarana-prasarananya tinggal bagaimana menemukan atlet itu kepada Per saya berharap bahwa Anda itu juga akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena dia tidak hanya ke kota Medan tapi dia akan mungkin pergi ke Binjey ke Karo ke Toba itu pengalaman yang bagus nah tadi juga saya ketemu dengan wartawan kebetulan dia dari Jakarta Pak Raja saya baru pertama kali ini mau ke Danau Toba sekalian mau meliput nah itu sekalian kira keuntungan-keuntungan yang positif buat PB PON menurut saya ya ayo semua teman-teman PB PON siapapun panitiannya itu harus mau membahu jangan lagi melihat kelemahan masing-masing Bung Joni dan pemirsa waspada dimanapun ada berada tetapi melihatnya secara utuh untuk kemajuan Sumatera Utara sekarang itu Sumatera Utara ini ada lagi sorotan di dalam negeri dan juga barangkali disini lagi viral Sumatera Utara ini disini juga ada katanya makanan durian ucok katanya kan ada bolang ada bolang terus ada soto medan lontong sayur kalau kuliner luar biasa luar biasa dan abang yakin dari segi prestasi Sumatera Utara bagaimana nanti saya kira kalau prestasi ini mungkin yang lebih tepat nanti bidang prestasi yang menjawabnya tapi kan sebagai yang lahir di Sumatera Utara saya berharap agar prestasi kita ini Sumatera Utara lebih menonjol lagi lebih naik lagi kemudian kalau pun misalnya disini ada kendala dan lain sebagainya saya kira ada keuntungan sangat besar jadi sarana untuk latihan dan lain sebagainya lengkap banget mulai dari start atletik bola kemudian bowling kemudian bola poli indoor kutsal macam-macam itu kira-kira teman-teman dan ini satu lagi nih terakhir yang tanggung jawab abang nih supaya olahraga Indonesia nih maju gak ribut-ribut ini tanggung jawab abang yang mensosialisasi karena karena olahraga yang paling sportif itu di Sumatera Utara bang itu diimplementasikan melalui salam olahraganya bang gimana contohnya tuh Sumatera Utara nih salam olahraga pertama dijawab sportif nanti jawab sportif ya oke salam olahraga kedua jaya oke kalau Indonesia kan jaya langsung jaya bang pahala nafasnya olahraga nadinya olahraga kan sportif iya abang loh salam olahraga salam olahraga sportif salam olahraga jaya bersatu kita juara mantap terima kasih terima kasih terima kasih pemirsa waspada TV semoga lancar semuanya selamat menikmati selamat menikmati